Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teriring doa, semoga Anda semuanya sehat walafiat Kita melanjutkan diskusi tentang analisis data kualitatif Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang analisis data kualitatif Dengan model Miles dan Huffman Kita pertajam kembali Bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis Data yang diperoleh dari berbagai metode Jadi ciri dalam penelitian kualitatif adalah mendalam Biasanya dilakukan dengan wawancara Wawancara secara mendalam atau deep interview Jadi wawancara tidak sekali satu kali selesai Atau ketika diperlukan data kembali Pendalaman kembali, maka kemudian dilakukan wawancara secara mendalam Data tersebut dilakukan, diperoleh dengan wawancara Kemudian juga catatan lapangan Catatan lapangan, misalnya ada perkembangan di lapangan sangat menarik Itu bisa dicatat, bisa dicatatkan disini Kemudian juga melalui dokumentasi Setelah data diperoleh Dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi Misalnya kemarin judulnya adalah Religisitas masyarakat di daerah pedalaman Atau religisitas masyarakat kepakisan Itu di daerah pegunungan sana Yang ternyata masyarakatnya adalah para petani Tetapi dari sisi pendapatan zakatnya itu terbesar nasional Itu menarik untuk diteliti Bagaimana religisitas masyarakat petani di daerah kepakisan itu Sedemikian tinggi, sedemikian besar Bagaimana proses terbentuknya semangat bersakat Sehingga secara otomatis Mereka ketika panen menyerahkan zakat panennya Tanpa ada komando, tanpa ada perintah Dengan otomatis mereka secara kesadaran Itu proses yang panjang Kemudian setelah data diperoleh ini Kemudian lalu diorganisir Kemudian disatukan Kedalam kategori Tadi kategorinya bagaimana religisitasnya Melebihi religisitas barangkali masyarakat di perkotaan Perkotaan kan pendidikannya tinggi Pendidikan tinggi Tetapi seringkali justru dengan pendapatan pendidikan yang tinggi Tidak secara linear Kemudian kesadaran religisitasnya tinggi Bagaimana membentuk itu Ini dibuat kategori Kategorisasi bisa tadi Tinggi, rendah, cukup, dan seterusnya Data-data tersebut Jadi aspek-aspek religisitas Bisa aspek yang kaitannya dengan pribadi Kalau religisitas yang kaitannya dengan sosial Itu nanti dikategorikan Kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit Jadi tadi Religisitas aspeknya ada tiga Kepada kesalahan pribadi Kesalahan sosial Kan ada orang yang Kesalahan sosialnya Kurang Sementara kesalahan pribadinya tinggi Misalnya tadi tentang Haji sampai lima kali Tapi kemudian ketika ada tetangga Kemudian tidak care Nah itu Kategori apa itu ya Kesalahannya Berarti kan kesalahan pribadi Kesalahan sosialnya kurang Nah di tadi Religisitas masyarakat Kepaksisan tadi Misalnya kan Tadi Di samping mereka Mereka adalah Apa namanya Melaksanakan Rukun Islam Yang kelima Haji Mereka juga sangat care sekali Tinggi sekali Nah misalnya begitu Ini dikategorikannya Membuat unit Kemudian melakukan sintesis Setelah ini dikonstruk Oh ternyata memang Misalnya ya Di sintesis Itu kemudian disatukan Ternyata kesalahannya Tidaknya kesalahan pribadi Tetapi juga Sosial Apa wujudnya Nah begitu tadi Tentang zakat Hampir semua Mereka yang dalam kategori Misalnya mungkin Dari pikis zakatnya Ya belum mencapai ini Tapi mereka dengan kesadaran sendiri Berapapun ketika panen Mereka Mensobdakohkan Nah misalnya begitu Kemudian menyusun ke dalam pola Ya pola-pola Religisitas Pola-pola Tadi bagaimana penanaman Religisitas sedemikian tinggi Nah itu bisa dibuat pola ya Kemudian mana yang penting Kemudian membuat simpulan Maka simpulannya inilah yang Sesungguhnya penting ya Karena kita meneliti adalah Menemukan data Menyimpulkan dan data itu Disajikan Untuk dibaca kepada Orang lain Nah gitu ya Kemudian dalam proses Analisis data Kualitatif ya Ini secara garis besar Dibagi tiga ya Dibagi tiga Kapan kita melakukan proses Analisis data Kualitatif ya Ini sebelum Memasuki lapangan Jadi kalau kita Mau masuk ke Daerah kepaksian yang wilayahnya Masuk di Kabupaten Banjar Banjar negara Tetapi Desanya Daerahnya Masuk Wonosobo Dari sederi Wonosobo ya Kemudian Kita sudah Masuk ini Ketika belum Kita belum Kesana Kita sudah masuk Analisis data Kualitatif Kemudian nanti Selama di lapangan Kemudian selesai di lapangan Tiga ya Proses Analisis data Kualitatif Dalam penelitian kualitatif Bisa dilakukan sebelum Selama di lapangan Selesai di lapangan Ini pendapat Nasution ya Analisis Setelah dimulai Sejak merumuskan Jadi merumuskan Hipotesis Merumuskan Masalah Itu sudah termasuk Analisis juga ya Kita Mau penelitian disana Kan perlu data itu Namanya Studi pendahuluan Itu sudah juga Bagian dari analisis Kita mau ke Kepakisan Apa ya Yang mau diteliti Nah itu sudah bagian dari Apa namanya Analisis ya Menjelaskan masalah Kemudian Sebelum terjun ke lapangan Berlangsung Terus Sampai penulis Penulisan hasil Penelitian Dilakukan ya Sampai kemudian Mengambil kesimpulan Nah Intinya Dalam Analisis Kualitatif itu Ya Lebih Lebih Prosesnya Apa namanya Terbangun ya Jadi Penekanannya Selama proses Pengumpulan data ya Daripada pengumpulan Setelah pengumpulan data Jadi lebih banyak Titik tekannya itu pada Di lapangannya itu sendiri Walaupun sebelumnya Juga merupakan Bagian Kontinum Dari Analisis ya Tapi yang lebih banyak Sebenarnya ketika Apa namanya Peneliti Masuk dalam Wilayah Wilayah penelitian Di lapangan Kemudian Dalam Analisis data Kualitatif Langsung ini Sebelum ya Sebelum Ini jauh Lebih banyak Yang disini Yang selama di lapangan Selama di lapangan Jadi ini kalau tadi Katanya ya Dalam penyusunan Proposal ya Penyusunan proposal itu Sebenarnya Titik-titiknya Sudah dimulai ya Nah Apa yang mau diteliti Ini kan sudah Melakukan Namanya Pre-research ya Penelitian pendahuluan Nah Sekarang Sebelum di lapangan Telah Dilakukan Sebelum masuk Di wilayah Misalnya Data hasil Studi pendahuluan Mengapa Anda tertarik Di sana Oh ternyata Karena Anda Apa namanya Sakatnya Terbesar Nasional Apa buktinya Nah kita kan Mencari bukti Nah itu Cari bukti Data itu Sudah merupakan Bagian dari Analisis Sebelum ke lapangan Jangan-jangan Itu hanya Isu Tapi ternyata Setelah kita lacak Studi pendahuluan Memang ada Datanya demikian Walaupun Fokus masih Bersifat sementara Bisa bergembang Setelah Memasuk ke lapangan Barangkali Terjadi Sebaliknya Terjadi Sebaliknya Kita masuk Wilayah Wilayah di lapangan Ternyata Yang kita cari Tidak ada Nah gitu ya Ternyata Misalnya Kesadarannya Ya Biasa saja Biasa saja Artinya Yang tadi Sakatnya tinggi Kemudian Kesadarannya tinggi Tapi ternyata Datanya Bertolak belakang Apa yang kita lakukan Maka mungkin Dirubah Fokusnya Fokus penelitiannya Dirubah Tadi Lebih banyak Misalnya Tentang Pendapatan Fokusnya Pendapatan Sakat nasional Mungkin sekarang Karena kita Wilayah Misalnya Dibikin pendidikan Bagaimana Proses Namanya Social engineer Proses penyadaran Nah Misalnya Begitu Atau Misalnya Juga Bagaimana Sinergi Antara Apa namanya Ustadz Dan Pemerintah Misalnya Di sana Kan bisa Bisa Difokuskan Jadi fokus Yang Ketika kita Menyusun Penelitian itu Dengan Kenyataannya Berubah Maka bisa Dibuat Format lain Fokusnya Berubah Tidak masalah Tapi dalam Penelitian Kuantitatif Ini tidak Bisa Tidak Bisa Misalnya Fokusnya Berubah Kenapa Karena dalam Penelitian Kuantitatif Instrumennya Kan Sudah Harus Dibuat Terlebih dahulu Misalnya Kalau Kekuatan Di Penelitian Kuantitatif Kan Instrumennya Ruhnya Sementara Kalau Dalam Penelitian Kualitatif Peneliti Adalah Instrumennya Ini Maka Boleh Jadi Kalau Kenyataan Di Lapangan Berbeda Dengan Proposalnya Maka Penelitiannya Menjadi Berubah Atau Bisa Juga Instrumennya Harus Dirubah Atau Dalam Skala Yang Luas Judul Dan Proposalnya Harus Dirubah Bisa Juga Menjadi Batal Inilah Sebenarnya Ada Plus dan Minus Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Kalau Yang Kualitatif Sifatnya Lebih Tentatif Kemudian Selama Di Lapangan Maka Dilakukan Pengumpulan Data Misalnya Kalau S1 Misalnya Ratanya Kita Mendapatkan Data Izin Penelitian 3 Bulan Jadi Kalau Satu semester Itu Harusnya Sudah Sampai Seminar Sampai Munakosah Maka Dibuat Intervalnya Anda Mencari Data Mengambil Data Itu Satu Bulan Dua Bulan Satu Bulan Dua Bulan Misalnya Kalau Yang Satu Semester Terlalu Panjang Terlalu Panjang Karena Anda Di S1 Itu Boleh Jati Satu Semester Itu Semester 8 Selesai Target Selesai Maka Perlu Dibuatkan Anda Plan Plan Bulan Bulan Satu Bulan Kedua Bulan Ketiga Pekan Ke Satu Apa Yang Dilakukannya Kemudian Selama Di Lapangan Pada Satu Wancara Peneliti Sudah Melakukan Analisis Terhadap Responden Misalnya Kita Tanya Kepala Desa Pak Bapak Kepala Desa Yang Keberapa Misalnya Selama Misalnya Masyarakat Asal Asalnya Kesadaran Zakat Bagi Masyarakat Di Kepakusan Itu Sedemikian Tinggi Kesadarannya Oh Saya Misalnya Apa Namanya Hanya Meneruskan Maka Penelitikan Punya Feeling Filling Bertanya Itu Sudah Bagian Juga Dari Menganalisis Kalau Periode Yang Perintis Siapa Pak Peletak Dasar Agar Misalnya Masyarakat Kemudian Semangat Untuk Berzakat Siapa Itu Sudah Bagian Dari Menganalisis Kemudian Kalau Orangnya Masih Ada Maka Bisa Ditanyakan Kembali Jadi Ketika Wawancara Maka Dalam Wawancara Seringkali Pemawancara Atau Peneliti Itu Kemudian Menganalisis Karena Menganalisis Ada Pertanyaan Yang Perlu Dilanjutkan Maka Pertanyaan Lanjutannya Itu Sudah Bagian Dari Bagian Analisis Apalagi Misalnya Tidak Memuaskan Ada Yang Janggal Maka Dilanjutkan Pada Pertanyaan Selanjutnya Inilah Kekuatan Dari Penelitian Kualitatif Itu harus Mendalam Maka Sebelum Anda Terjun Maka Dipuatkan Dulu Panduannya Panduan Penelitian Kita Mau Fokuskan Pada Persoalan Atau Fokus Apa Sampai Kemudian Datanya Semua Hal Yang Terkait Dengan Rumusan Masalah Sudah Kita Dapatkan Datanya Betul-betul Credible Credible Itu Diperoleh Dari sumber Yang Terpercaya Sumber Terpercaya Maka Datanya Menjadi Credible Ini Menurut Miles Dan Aberman Yang Kemarin Sudah Kita Sampaikan Dalam Aktivitas Menganalisis Data Kualitatif Biasanya Dilakukan Secara Interaktif Terus Menerus Sampai Datanya Jenuh Artinya Datanya Sudah Cukup Melikupi Semuanya Ini Yang Kemarin Ada Berapa Empat Komponen Ini Menurut Miles Dan Aberman Yang Kemarin Data Collection Data Reduction Data Display Data Verifikasi Dan Kesimpul Dalam Proses Reduksi Tidak Asal Mengurangi Data Ini Yang Kemarin Sudah Disampaikan Di Dalam Kita Tahapan Untuk Menganalisis Data Setelah Data Terkumpul Maka Data Reduksi Tidak Asal Mereduksi Mengurangi Atau Memilih Menyeleksi Yang Terseleksi Adalah Yang Relevan Sesuai Dengan Rumusan Sesuai Dengan Unit Yang Fokus Yang Sedang Kita Fokuskan Di Dalam Penelitian Itu Sama Dengan Keterangan Kemarin Bagian Pertama Kemudian Di Dalam Data Display Nanti Datanya Disajikan Bisa 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 Dengan Grafik Dengan Cat Dengan Diagram Metrik Dan Yang Fungsinya Tadi Adalah Untuk Memperjelas Kemudian Menarik Kesimpulan Maka Peneliti Perlu Menengok Kembali Kepada Tujuan Yang Dicapai Jadi Rumusannya Apa Apakah Kesimpulannya Sudah Kembali Kepada Rumusan Masalahnya Kalau Tadi Rumusan Masalahnya Bagaimana Kesadaran Masyarakat Kepaktisan Apakah Simbulannya Sudah Mengarah Ke sana Atau Belum Kemudian Temuan Yang Ditonjulkan Temuan Yang Ditonjulkan Kembali Kepada Rumusan Masalah Mesti Harus Ada Pemakna Karena Ini Kualitatif Mungkin Kesimpulan Dengan Bahasa Yang Jelas Ureanya Itu Ada di Bab 4 Misalnya Bab 4 Kalau Bab 5 Ada Kesimpulan Dan Penutup